Ketua, kesiapan LPM menyambut pemberdayaan masyarakat suwakola. LPM Jelangkap sampai di mana, kesiapannya? Terima kasih, Bang. Jadi, kami di Tembaga Pemberdayaan Masyarakat Turaha Jelangkap pada prinsipnya kami saat ini memang berusaha untuk bisa menjalankan program pemberdayaan masyarakat dengan program pemerintah suwakola dan kelurahan. Namun, masih banyak hal kebetulnya yang terjadi di wilayah kami. Satu dan lain hal terkait dengan kemampuan dari segi administrasi pelaporan dan lain sebagainya. Sehingga kami bersepakat pada saat itu kami musyawarah dengan Karang Taruna, dengan PKK, dengan BKM, dengan Insan Pers juga hadir, kemudian Insan LSM juga hadir, dan lain sebagainya. Bersepakat bahwa tahun ini kami masih memakai pihak ketiga. Namun, ada syarat pihak ketiga wajib mengikut sertakan masyarakat yang ada di sekitar paling tidak 20%. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat itu belajar dulu. Jadi, tahun ini adalah tahun untuk belajar masyarakat untuk beliau bisa tahu bagaimana mekanisme yang sebenarnya terkait pengadministrasian, terkait pelaksanaan di lapangan. Karena bicara swaklola tidak semudah apa yang barangkali dipikirkan oleh kita. Itu harus betul-betul tertip administrasi, kemudian tertip dalam hal pelaksanaan, harus sesuai dengan juklis atau spek yang sudah ditentukan. Jadi, ini butuh tenaga ahli yang berkompetensi di bidangnya karena endingnya perlu dipertanggungjawabkan. Baik peadministrasiannya, ataupun pelaksanaan eksekusi di lapangannya. Begitu barangkali. Ini berarti juga pemberdayaan kearifan lokal saja. Betul, betul, pemberdayaan kearifan lokal. Kalau itu, langkah kami sebetulnya kami tidak langsung. Yuk, kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat tidak. Jadi, ada tahapan. Di mana tahapannya adalah, tahun ini kami bersepakat tetap ke pihak ketiga. Namun, kepada para pihak ketiga, kami minta, wajib, untuk mengikut sertakan masyarakatnya. Nah, contoh misalkan, ada kerjaan atau proyek di RW3. Nah, berarti pihak ketiga harus mengikut sertakan warga RW3-nya. Paling tidak 20 persen. Sebagai administrasi surkah, atau sebagai mandorka, atau apapun lah bentuknya. Nah, itu dalam rangka pembelajaran. Dalam rangka mengetahui bagaimana sistem dan mekanismenya. Karena faktanya, mohon izin, berdasarkan masukan dari rekan-rekan PERS juga, dari rekan-rekan LSM juga, bahwa ada dari pihak kabupaten atau kota lain, yang sudah pernah melakukan itu. Ternyata, pada saat pelaporannya, masih terjadi kesimpang siuran. Nah, ini nih, hal-hal yang seperti tentunya kan perlu ada pembelajaran dulu, agar tidak terjadi kesalahan baik administrasi, maupun pada saat mengeksekusi di lapangan. Nah, ini kan pertanggung jawaban, pertanggung jawaban ke masyarakat, termasuk pertanggung jawaban ke negara. Ini perlu, perlu, perlu betul-betul kita cermati, kita pelajari secara detail, agar tidak salah dalam hal pengalokasian, bahkan pengadministrasian. Ini kan yang kita bicara, kayaknya infrastruktur ya tadi. Tapi kalau pemberdayaan-peremberdayaan lainnya, tentang UMKM, tentang apa, sudah kesiapan sendiri? Oh, sudah. Alhamdulillah. LPM, kesiapannya sampai di mana? LPM telanggap. Kalau kami di lembaga, bang, terserah kami memaksimalkan stakeholder dari Karang Taruna, kemudian kita memaksimalkan stakeholder kelompok UMKM, kalau di kami disebutnya KOWACI, Komunitas Wirausahawan, Wirausahawati, CI langkap, KOWACI, singkatnya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar dari infrastruktur. Kemudian kami libatkan juga PKK, itu sudah barang tentu, karena banyak program-program, apa namanya, non-infra, itu kaitan terat dengan kegiatan yang simpatnya ke PKK, sosial, maka Karang Taruna, itu sudah kami lakukan di tahun kemarin. Kebetulnya sudah kita mulai, pada saat itu Karang Taruna melakukan kegiatan, apa namanya, kayak macam, pelatihan gitu. Pelatihan dan, apa, pemimpinan. waktu itu kegiatannya diikinasi, 2 atau 3 hari, kalau nggak salah itu kegiatannya. Dan itu, 70% Karang Taruna. 70% Karang Taruna yang melakukan, 30%nya didampingi oleh kita nih. Jadi artinya kita tetap mantau, tidak 100% kita serahkan semuanya kepada Karang Taruna, baik dari pihak, apa namanya, PPTK-nya, mengawasi kami, dari lembaga pun juga monitor, naik dengan proses pelaksanaannya. Dan alhamdulillah, sejauh ini berjalan dengan baik. Untuk yang non-infra ya. Ketua, kembali ke infrastrukturnya. Cilangkap ada berapa RW? Cilangkap ada 22 RW. 22 RW. Dari target 20% di infrastruktur buat masyarakat, udah berapa RW yang udah siap untuk melakukan kegiatan seperti itu dari 22 RW itu? 22 RW, kalau bicara swaklola ya, paling baru 5 atau 6 RW Pak. 5 atau 6 RW. Khusus yang perumahan bahkan. Kenapa yang perumahan? Artinya gini, dari segi administrasiannya, mereka mampu. Namun, eksekutor itu dari pihak non-perumahan atau pemungkiman. Sebagai mandornya, atau pekerja kerasnya. Berarti 17 RW itu masih pihak ketiga? Iya. Mungkin di bawah 20% kali ya? Iya. Barangkali 20% iya. Cuma memang satu hal yang catatan di kami ini, mungkin kita kurangnya, apa namanya ya, pemahaman. Pembelajaran lah. Kurangnya pembelajaran. Kita terus terang, saya sendiri juga terlena dengan konsep di pihak ketiga kan sebetulnya. Terlena. Hanya-hanya kita cukup memonitor, tidak melaksanakan. Namun, geberagan dari pemerintah, ini satu geberagan yang bagus dan menik. Yang sebetulnya dulu pernah dilakukan tuh. Judulnya padat karya dulu tuh. Dulu pernah ada kegiatan hal yang sama, padat karya, Suwakola itu pernah dilakukan, tersempat stop, sekian 10 tahun, dan ini bergulir lagi. Nah, bergulirnya ini kan perlu proses kembali, mengingatkan kembali, meriminder untuk bagaimana pengelolaannya. Apalagi sekarang pengadministrasian, bisa dibilang, lebih detail lah. Lebih winci. Ketua, tanggapannya nih, tanggapan ketua ke pemerintah dengan program Suwakola ini, tanggapan, tanggapannya apa? Ya, baik. Pertama, tanggapan saya adalah, ini apresiasi, terhadap pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, terhadap program Suwakola. Dengan tujuan memberdayakan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Ini sama saja juga meningkatkan potensi lokal. sumber daya manusia yang ada di wilayah agar, ayo, kita bangkit untuk sama-sama tingkatkan level. Level dari kualitas hidup kita, kualitas kerja kita ke depan, dengan kita diberikan satu beban tanggung jawab yang memang, beban tanggung jawab itu betul-betul harus dipegang, harus dipertanggung jawabkan dengan baik, sesuai dengan, apa namanya, leading sector kemampuan kita, kapasitas kemampuan kita, yang mana, insya Allah, perkembangannya akan signifikan untuk masyarakat di wilayah masing-masing. Ketua terakhir, kesiapan Cilangkap untuk menghadapi program baru ini, berapa persen? Ya, keluaran Cilangkap. Ya, terus terang, kesiapan kami masih di bawah 50 persen, Pak. Di bawah 50 persen? Ya, saya sampaikan apa adanya aja lah. Kalau bicara tepatnya, kurang lebih sekitar 40 persen. Itu terkendalanya apa itu? Sumber daya? Ya, itu tadi. Sumber daya manusia? Sumber daya manusia, yang memang kita, lebih kepada, rasa worry-nya tinggi, Pak. Mengingat, kita ada, cerita dan masukan dari beberapa wilayah lain, yang terdekat lah Kabupaten Bogor. Tapi kan kalau anggaran itu nggak terserap, buat kembali lagi ke masyarakat kan disayangkan. maka dari itu, itu tetap diserap. Namun, kita pihak ketiga kan untuk saat ini. Untuk saat ini. Namun, itu tidak menyurutkan niat kami untuk tetap, kita harus memaksimalkan pemberdayaan. Catatannya adalah itu tadi. Pelaksanaan tetap di pihak ketiga kan. Namun, pihak masyarakat harus dilibatkan. minimal 20 persen ke pihak ketiga itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat belajar bagaimana cara pengadministrasiannya, bagaimana mengeksekusinya, sehingga 2023 nanti, dia sudah ready. Masyarakat sudah siap untuk melakukan apa yang barangkali suadaya atau suak olah masyarakat yang memang sesuai dengan juklak juknis atau aturan pengadministrasian. dan pengalokasiannya, pengeksekusiannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.